Ini blouse v-neck kepunyaanku, warnanya simpel dan adem buat dipakai. Tapi kalau kamu cek lebih detil lagi, ada yang bikin mind blowing. Ya, komposisi terbesarnya adalah plastik. Ini brand-brand yang sering disebut sebagai wajah fast fashion. Seperti namanya, fast fashion punya proses manufaktur yang cepat dan berskala besar. Beberapa dekade terakhir, industri fast fashion berkembang dengan pesat. Data Bank Dunia tempatkan industri fashion sebagai sektor manufaktur terbesar ketiga setelah mobil dan teknologi. Pada 2021, valuasi pasar fast fashion mencapai 30,58 miliar USD. Proyeksinya per 2025 mendatang nilainya meningkat, jadi 39,84 miliar USD. Hitung-hitungannya begini. Produksi pakaian meningkat dua kali lipat, antara 2000 dan 2014 atau sebanyak 60 persen. Setiap tahun, sekitar 56 juta ton pakaian dibeli. Prediksinya bisa capai 93 dan 160 juta ton pada 2030 serta 2050. Masalahnya yang dipakai lebih sedikit, setara 36 persen ketimbang data 15 tahun lalu. Kalau udah nggak terpakai, terus gimana? Ya dikirim ke negara berkembang atau dibuang ke tempat sampah. Makanya ketika kita ngomongin industri fast fashion, nggak lepas dari efek rusakan lingkungan. Industri fashion sendiri masuk top 5 sektor paling berpolusi di dunia. Pada 2015, industri ini menggunakan 98 juta ton minyak untuk memproduksi serat sintetis. Ini setara emisi rumah kaca sebesar 1,2 miliar CO2, melebihi gabungan industri penerbangan dan pelayaran. Ini nggak lepas sama kecenderungan industri fast fashion sama plastik. Iya, plastik. Ketergantungan dimulai sejak 1940-an saat nilon dan poliester muncul ke pasar. Seiring waktu, penggunaan plastik makin masif. Ditandai dengan kehadiran raksasa macam Zera dan H&M pada awal 2000-an. Ya, poliester, nilon, poliamida, sampai akrilik itu merupakan bahan plastik yang sangat umum digunakan dalam pakaian. Pendeknya, sekitar 60% bahan pakaian kita itu disumbang sama plastik. Yang sering digunakan yakni poliester. Pasar global poliester sendiri nilainya capai 106 miliar USD pada 2022. Diproyeksikan tumbuh jadi 174,7 miliar USD 10 tahun mendatang. Intinya mah, ini bisnis berjuan. Alasan lain, baju berbahan poliester dianggap lebih nyaman dipakai. Namun, ada efek negatif yang mengintai di belakang. Pada 2015, produksi poliester untuk pakaian hasilkan 282 miliar ton CO2. Tiga kali lipat dari kapas. Poliester juga sumber utama polusi mikroplastik di laut. Serat mikro merupakan partikel plastik berukuran di bawah 5 mm. Atau lebih tipis dari rambut manusia. Serat ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai kalau sampai di laut. Sementara, rata-rata ada 500 ribu ton serat mikro yang terlepas dari mencuci pakaian setiap tahunnya. Gak semua bisa diolah. Kalau sudah begitu, ya akhirnya mengalir ke sungai, danau, dan lautan. Yang paling ekstrim, mikroplastik ini berpeluang naik ke rantai makanan paling tinggi, yang berakhir di piring kita. Dengan kata lain, kita bisa mengkonsumsi plastik dari pakaian kita sendiri. Gak cuma sampai di situ, mikroplastik juga berdampak pada kesehatan manusia. Kata riset, kita bisa hirup 13 sampai 68 ribu serat mikroplastik dari pakaian setiap tahunnya. Efeknya kekesehatan dapat berupa radang paru-paru, asma, hingga kanker. Hingga kini, brand-brand fast fashion kesulitan menemukan solusi untuk masalah mikroplastik. Survei memperlihatkan bahwa brand fashion masih mengabaikan polusi plastik. Gak ada perusahaan yang betul-betul berkomitmen menghapus penggunaan serat sintetis dari koleksi mereka. Mirisnya, mereka pakai taktik greenwashing yang promosikan sustainable fashion. Padahal, menurut laporan tadi, klaim sustainable kerap gak berdasar. Contohnya, H&M edisi Conscious Collection yang ternyata mengandung bahan sintetis lebih tinggi. Ketika nulis naskah ini dan kemudian selesai, aku sadar ternyata baju-bajuku gak terlalu ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!